Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semuanya. Yang saya hormati setelah bagi Gubernur Jawa Timur, Pak Subhan. Yang saya hormati wakil rektor bidang tiga, roh amin. Yang saya hormati Ketua IAMI, Pak Redban, Dekan AKM Muner, Prokteri, Dekan AKM UI, sebagus Ketua Asosiasi Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Bu Agustin Blisdi, Mister Tarasi dari UNIA yang tidak bosan-bosannya selalu bicara tentang rokok di Indonesia. Bu Sumaryati Aryaso dan saya hormati kakak saya, Mbak Rili, pejuang-pejuang penghabusan rokok di seluruh Indonesia yang berkesempatan hadir di dalam kegiatan pada pagi hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan daripada Allah SWT, Tuhan Yang Maesah. Pagi hari ini kita semuanya bisa hadir mengikuti The Film Indonesian Conference on Tobago for Health Buat di JITIN yang diadakan di Surabaya dan kota pahlawan ini. Saya mengapresiasi Indonesian Conference Tobago for Health tahun ini yang diadakan di Surabaya. Karena kota ini merupakan tempat para pejuang muda pada saat itu mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan, tapi juga mengupayakan kemerdekaan sebelumnya. Dan kita ketahui bersama bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penerima pacar rokok terbesar sekaligus dan apagiasi cukai rokok terbesar di Indonesia, di susul Jawa Tenah dan beberapa daerah yang lainnya. Ini adalah sebuah tantangan karena kita semuanya sudah mendengar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan rokok, berkaitan dengan tembako dan segala produknya, sekaligus juga berkaitan dengan segala akibat yang terjadi dari hal-hal yang diakibatkan karena mengkonsumsi, menggunakan, atau memilih tembako sebagai pilihan dari sebuah kaya hidup di Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Dari berbagai data yang kita miliki, baik SUSENAS, RISKESDAS, maupun data-data yang lain, kita mengetahui bahwa prevalensi perompok usia 15 tahun ke atas meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Prevalensi perompok perempuan juga meningkat dari 4,2 menjadi 6,7, karena ini juga bagian dari kaya hidup katanya. Dan ini juga menjadi atau tampak juga peningkatan pada kelompok usia tertentu, khususnya untuk remaja usia 15-19 tahun, meningkat dua kali tipat dari tahun 2001 ke tahun 2016. Berapa remaja laki-laki prevalensi meningkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, dan tampak bahwa 54,8 persen dalam data RISKESDAS dan SITKESNAS yang kita lakukan di tahun 2000, dibandingkan meski metodologinya sedikit berbeda, ini meningkatnya sangat tajam. Dan untuk itu, kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Stafali Gubernur, perkataan dengan Nawajita Presiden di tahun 2019, rasanya salah satu target menurunkan prevalensi perompok dari 7,9 menjadi 5,4 pada tahun 2019, 2021 tidak akan tercapai, kecuali dengan upaya-upaya yang sangat keras dan sifatnya adalah masif kita lakukan bersama. Dan kita juga mengetahui bersama bahwa di dalam kerangka ini, peropok pemula kita juga usianya semakin dini saat ini. kalau sebelumnya usia 10-14 tahun hanya mencapai 8,9 pada tahun 1995, tapi di 2013 ini sudah menjadi 18 persen. Dan ini semuanya menjadi sebuah tantangan untuk kita yang harus kita pecahkan bersama. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, apabila kemudian kita melihat sebuah fenomen tentang kebiasaan merokok dan segala akibatnya, saya percaya di dalam konferensi ini berbagai hal akan disampaikan oleh rekan-rekan semuanya. menyangkut tentang akibat-akibat yang terjadi, termasuk di dalamnya adalah insiden atau kejadian-kejadian berat badan lahir rendah pada bayi maupun pendek. ini juga akan menjadi perhatian yang harus kita lihat ke depan pada saat pemerintah kemudian bicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pencegahan stantik yang sekarang diprioritaskan di 100 kabupaten di seluruh Indonesia. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, kalau kemudian kita melihat berbagai kondisi yang ada, tentu tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran dan membangun komitmen bersama, baik di dalam tantangan masyarakat maupun di dalam tantangan pemerintahan tersendiri. Saya percaya Bapak dan Ibu di levelnya masing-masing sudah melakukan itu, namun belum menjadi sebuah kebiasaan yang sifatnya masing. Saya pertama kali mengkritik Pak Ritwantahan, karena saya masih menemukan membuktikan ikatan ahli kesehatan masyarakat yang terokok itu juga masing-masing. Kalau saya pilihannya tegas. Jadi anggota Yakmi pakai jaket Yakmi terokok, jaketnya dicopor dengan tidak hormat. Tidak ada toleransi, percuma kita ngomongin di ruangan ini, dimanapun kita ngomong dan kita tahu namanya juga ahli kesehatan masyarakat. Kalau ahli tidak bisa menjadi role model, maka itu bukan ahli namanya. Jadi ini yang harus tegas. Saya senang waktu di UNER, Prof Tri mengatakan kita akan menjadi kampus bebas asal rokok secara keseluruhan. Bagaimana dengan yang lain? mahasiswa yang masuk sudah harus mulai ditroduksi untuk hal semacam itu, karena tantangannya sangat berat. Bahkan saat ini, karena kebetulan saya dari undir, mahasiswanya 80% perempuan untuk FKM, saya minta memakai pin pada saat kuliah saya, untuk mengatakan bahwa saya menolak pacar rokok. Saya bilang dengan Dekan dan teman-teman yang lain, ke depan semua kaos yang dipakai di belakang ditulis ini, saya menolak mertua rokok. Berarti enggak? Kalau FKM enggak berarti begitu, udahlah. Enggak usah punya ahli kesehatan masyarakat, bubarkan yakni. Karena ini adalah sebuah upaya perlindungan kita kepada generasi, untuk mewujudkan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, meski di luar tantangannya sangat-sangat berat. Saya tahu itu, saya bagian dari proses, tapi sekaligus juga saya bagian dari yang memupayakan, yang tidak mudah untuk bisa kita lakukan. Oleh karena itu, saya pasang dulu kepada Bu Agustin, selalu Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kesaksanaan Kesehatan Masyarakat atau RKM. Bisa enggak Bu? Masuk RKM sudah diberikan syarat IS dan BPN itu tidak merokok. Yang kedua, yang begitu sudah masuk di sebuah kan surat pernyataan untuk tidak merokok. yang ketiga, tadi diintroducer untuk memasang PIN pada dirinya, menolak cawan pacar atau pacarnya yang berokok, dan yang keempat, menolak pertuaan berokok. Tapi kalau mau diambil alih, diambil mantu oleh Pak Gubernur Jawa Timur, mau berani nolak enggak? Ini sebuah tantangan tersendiri. karena saya memotivasi buddha itu sampai, iya Pak Dirjen, saya juga belum bisa menaklukkan Bapak untuk yang satu ini. Kalau main volleynya sudah mulai diingatkan, sudah tidak main volley, tapi yang satu ini masih belum. Jadi artinya apa? Saya ingin di dalam konteks ini, pada saat kita bicara tentang kebakun kontrol, pada saat kita bicara tentang kebakun kontrol, berbicara tentang upaya-upaya yang harus kita lakukan ke depan, role model menjadi satu hal yang sangat penting. Saya selalu mengatakan, bahwa role model ini, dia diujudkan di dalam lingkup-lingkup tanggung jawab kita bersama-sama. Tadi Pak Singh sudah menyatakan bahwa saat ini kita mempunyai peraturan daerah tentang kawasan tanpa asam rokok. Ada 162 peraturan daerah, ada 105 peraturan bupati atau peraturan mali kota tentang kawasan tanpa asam rokok. Provinsi kita sudah mempunyai 10 perda dan 7 peraturan bupati. Hanya saja, yang harus juga kita lakukan adalah implementasinya seperti apa. Implementasi ini tidak bisa, karena memang mengimplementasikan peraturan daerah, itu pengawasnya atau pelakunya adalah Sampol WP. Ini tidak bisa. Tidak cukup maksud saya yang saya mengatakan tidak bisa. Oleh karena yang kemudian perlu dikedepankan adalah bagaimana kemudian kita bisa mendorong komunitas, mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi sekaligus menyadarkan hal-hal semacam ini kepada yang lain. Kapan kita berani mengatakan bahwa Bapak, Ibu, maaf, ini adalah kawasan tanpa asam rokok. Saya sudah melihat untuk Jawa Timur, anak-anak melakukan ini di Sidoarjo, di SMP2 Sidoarjo. Termasuk lingkungan, 50 meter dari sekolah itu tidak ada penjual rokok. Tadinya di depan itu, di depan sekolahan itu ada penjual toko, tapi sekaligus juga penjual rokok. Sekarang sudah mulai, anak-anak berani mengingatkan pada saat orang masuk sekolah, kemudian kalau ketahuan merokok, diminta untuk keluar dulu menyelesaikan rokoknya atau mematikan rokoknya sebelum masuk ke sekolah. Nah, menumbuhkan kesadaran, tadi saya mengatakan role model adalah menjadi satu hal yang penting, tapi menumbuhkan kesadaran dan membangunkan masyarakat untuk mempunyai hak atas lingkungan yang sehat, yang diimplementasikan dengan bebasnya asap rokok, ini asap tembakok maksud saya, menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan pada saat kita bicara tentang rokok ini pada masa ini dan masa depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya remati, di dalam kerangka inilah maka pemerintah sebenarnya dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah membuat beberapa peraturan dan menyempurnakan beberapa peraturan yang ada. Saat ini kita sudah memiliki peraturan nomor 56 tahun 2017 tentang perubahan peringkatan bergambar sebagai bentuk respons dari apa-apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Saya teruskan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, terutama Bersanti yang gak bosen-bosen mengingatkan kita semuanya. Alhamdulillah peraturan ini sudah terbit dengan berbagai modifikasi, terutama toal tatanan waktu. Pada saat saya mengatakan, enggak, ini mulai 6 bulan yang akan datang, ributnya gak karu-karuan. Padahal target saya bukan hanya ini. Pasti target saya bukan ini. Target saya adalah perubahan PP109. Sebagaimana yang tadi disampaikan. Saya sudah sampaikan ke Pak CBC, ke Pak Wakil Rektor 3, perusahaan rokok kita itu kalau mengekspor, dia mau mencetak tulisan dengan 90% bahkan. Tapi di Indonesia sendiri alasannya gak punya mesinnya lah, yang biayanya mahal lah, yang lain-lain. Saya sering kali mendapatkan laporan dari kakak saya ini, Mbak Lili, kalau membicarakan hal-hal semacam itu, musuh kita adalah perilaku-perilaku destruktif. Karena kemudian Bu Lili ini dikepung oleh mereka-mereka yang rokok dengan seenaknya. Dan itulah yang terjadi di dalam pembahasan regulasi yang ada ini. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, sejalan dengan itu, kami juga sudah menerbitkan di dalam aturan nomor 56 ini, tentang hal-hal yang berkaitan dengan layanan untuk berhenti merokok. di 0800 177 6565. Tolong dicek, karena itu yang jaga adalah Bu Sandra, namanya juga Sandra, kita Sandra untuk jagain itu. kalau memang tidak bisa dihubungi, silahkan beli saya. Karena Bu Sandra yang akan beli saya Sandra lagi, untuk jaga ini dan memberikan layanan untuk berhenti merokok. Ini juga sebuah konsekuensi Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak pernah bisa mengupayakan sesuatu untuk diberhentikan tanpa kita mencarikan jalan keluar. Apa yang kami, kita semuanya lakukan di temaku misalkan. Pada saat kita mengintrodusir untuk menghentikan penanaman tembako di lair Gunung Sumbeng Sindoro, kita memikirkan alternatif tanaman. Dan sekarang sudah muncul kopi. Kopi sudah menjadi bagian dari sebuah upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tapi sekaligus juga mengurangi produksi yang dalam hal ini untuk dikonsumsi di levelnya masing-masing. Ini harus menjadi sebuah pemikiran yang komprehensif di dalam kita memberikan layanan. Artinya, upaya-upaya pencegahan harus sekaligus mencarikan jalan keluar untuk hal-hal semacam ini. Saya banyak belajar pada saat mengkonversi hal-hal semacam ini, meski waktu itu posisi saya belum ada di Kementerian Kesehatan. Saya masih jadi Kepala Kabeda dan Kepala Penanaman Modal waktu itu. Kita bicara tentang bagaimana pendapatan masyarakat untuk tetap baik, tetap tinggi, tapi meminimalisir berbagai persoalan-persoalan yang terjadi atau yang ditimpulkan dari perilaku masyarakat kita sendiri dari sebuah produksi yang mereka lakukan. Nah inilah yang harus kita jadikan sebuah pemikiran-pemikiran yang komprehensif untuk hal-hal semacam itu. Poin berikut yang ingin saya sampaikan juga dikatakan semuanya, kalau kita melihatnya kemudian menyelesaian kebaku kontrol ini secara komprehensif, adalah pola komunikasi kita kepada siapaku. Saya selalu mengatakan hati-hati komunikasikan ini, tapi sekaligus mohon dicermati mengkomunikasikan ini. Ada satu sisi kita bisa mengkomunikasikan dengan cara yang lugas, tapi ada satu sisi yang kita harus mengkomunikasikan dengan cara yang benar. Saya mendampingi Bapak, mendampingi Ibu Menteri Kesehatan menerima Bapak Presiden di salah satu unit rumah sakit di Pulau Jawa ini. Seorang diriku rumah sakit, kemudian dengan barangkali sedikit paka, mengatakan, Pak kami itu mendapatkan uang dari cuci darah sebulan bisa 6,3 miliar. Dan ini menghukum dari pendapatan rumah sakit yang cukup signifikan. Saya pikir ini adalah cara komunikasi yang tidak tepat pada saat kita bicara tentang control, pada saat kita bicara tentang prevention, pada saat kita bicara tentang promote. Saya ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu semuanya, pada saat kita bicara tentang pembiayaan yang mahal sebagai akibat dari persoalan-persoalan konsumsi, tembako dan rokok, maka kita harus tepat mengumpulkan ini. Kalau di lingkungan rumah sakit dianggap sebagai pendapatan atau kepada direktur rumah sakit kita mengatakan bahwa ini akan merugikan, maka rasanya juga akan sedikit berbeda rasanya pada saat kita bicara terhadap yang membiayai kesehatan. Itulah yang terjadi, Pak Redban, Permenkes 53 2017. Permenkes 53 2017 itu melalui perdebatan yang cukup awet pada saat kemudian kita membicarakan mengenai pembiayaan kesehatan. Dari perspektif Kementerian Kesehatan, kita melihat bahwa perubahan Permenkes ini tidak mendukung upaya-upaya untuk prevention and promote-nya. Tapi dari aspek pembiayaan, pada saat kita memahami bahwa pembiayaan kesehatan akibat penyakit tidak menular yang dikelola oleh DPJS, bagaimana yang tadi disampaikan oleh semua pilihan. Ini biayanya sangat besar. Pilihan tetap harus dilakukan dengan segala konsekuensi-konsekuensi yang ada. Dan Jawa Timur termasuk yang ribu pada saat kejadian ini diungkap atau bukan kejadian ini, pada saat peraturan ini kemudian diterbitkan karena memang skenario-skenario yang menyangkut tentang prevention dan promote-nya sebenarnya sudah dilakukan oleh Jawa Timur. Tapi pada saat kemudian semua dialihkan untuk pembiayaan jaminan kesehatan, maka persoalannya menjadi sangat complicated. Saya mengatakan bahwa oke, tahap awal kita akan menerima ini sebagai sebuah pola untuk pembiayaan ke depan, tapi pada saat yang sama kita harus melakukan upaya-upaya yang lebih. untuk meningkatkan promosi dan prevensi dari segala hal yang berkaitan dengan tembako ini. Klikanannya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan tetap akan secara konsisten terus-menerus melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan penyempurnaan regulasi yang berdasarkan bukti. Meskipun kita memahami, mengerti bahwa bukti-bukti akibat rokok sudah sangat banyak dan sangat beragam dipublikasikan di berbagai media. Termasuk gambar yang ada di dalam Tim Manam 2017, itu juga sudah kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia untuk kita jadikan sebagai pengingat, tapi sekaligus juga pemerhati untuk perhatian kita semuanya di dalam tatanan-tatanan semacam ini. Saya sudah minta upaya-upaya perbaikan ini dilakukan secara terus-menerus, termasuk mendeskripsikan masalah masalah yang berkaitan dengan media-media promosi. Kita banyak menemukan belajar dari para main cash yang ada, ternyata juga komplikated. Pada saat kita ngomong bahwa harus ada tulisan setiap produk pektorial head warning ini harus ada tulisan, tapi kemudian iklannya digeser sekarang. Sekarang saya menuliskan nama tokonya, tapi sponsornya adalah dari produk-produk produsen rokok. Ini juga belum masuk di dalam regulasi yang kita buat selama ini. Saya minta ini menjadi perhatian, pada saat nanti kita bicara tentang perubahan PP, meski kita berharap perubahannya terbatas, fokus, tapi ini menjadi satu hal yang sangat penting. karena sama saja masyarakat lebih mengenal warna, tekstur tulisan, dan posisi-posisi dari sebuah iklan yang dilakukan oleh produsen-produsen rokok. itulah sebabnya situasi semacam ini harus kita sikapi, harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh melalui penerbitan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya untuk meminimalisikan dampak dari rokok ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan sedikit merespon apa yang disampaikan oleh Pak Redban tentang bispekan. Saat ini kami, Kementerian Kesehatan Puskesmas di seluruh Indonesia sudah mendata hampir di 7,6 juta rumah tangga. yang cukup surprise adalah 65% dari 7,6 itu di setiap rumah tangga kita yang kita data itu terpapar rasa rokok pada kondisi tahun 2017 secara kumulatif. Dan ini menjadi perhatian karena kita semuanya mengetahui bahwa perokok aktif dan perokok pasif risikonya lebih tinggi perokok pasif. Pada saat kemudian kita bicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia pengeluaran ekonomi rumah tangga dan ternyata kita dapat katakan dari BPS bahwa pengeluaran rumah tangga kita untuk tembakong sirik termasuk di dalamnya rokok saat ini sudah bergeser ke arah nomor 2 setelah makanan instan khususnya di kuintil 1 di perdesaan ini yang harus kita pahami sebagai sebuah tantangan yang tidak kecil 65% dari 7,6 juta yang saat ini isi data menunjukkan hal-hal semacam itu pengetahuan tidak cukup role model harus kita wujudkan tapi sekaligus juga regulasi-regulasi harus kita sempurnakan secara bersama-sama untuk upaya-upaya mulia yang akan kita jadikan sebagai pijakan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih baik ke depan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia berkenaan dengan seluruh hal-hal di atas yang sudah saya sampaikan perkenankanlah saya berharap di dalam conference pada saat ini beberapa hal yang pertama marilah kita rapetkan barisan agar kita bisa bersama-sama memperjuangkan pengendalian tembakong di negeri yang kita cinta ini dengan sungguh-sungguh secara bolestik apa yang kita harus cegah harus kita carikan jalan keluar apa yang harus kita lakukan harus kita pastikan bahwa itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang kita harapkan yang kedua tingkatkan advokasi dan sosialisasi kepada pembangku kebijakan di berbagai sektor dan hal-hal yang berkaitan dengan larangan iklan menaikkan harga rokok serta program tempat lainnya harus menjadi fokus kita pada masa yang akan datang meski tadi saya sudah berbicara juga dengan Pak Wakil Rektor saya ingatkan bahwa menaikkan harga itu juga bukan satu-satunya sekarang kereta api mempunyai harga tiket ke Surabaya itu ada yang harganya sampai 1,2 juta sampai 1,5 juta pada weekend dan itu selalu penuh selalu penuh karena sekarang masyarakat yang dibutuhkan adalah layanan nah rokok ini juga semacam itu karena itu kembali saya mengingatkan bahwa tidak ada satu single intervention semua harus kita lakukan kita sudah senang contoh yang akan diterapkan di Bogor meski juga nanti hasilnya pasti juga akan ada input kritik Pak Arya Bima mengatakan nanti beli rokok harus pakai KTP KTP-nya elektronik KTP-nya elektronik belum semuanya punya jadi nanti ya juga input juga nanti karena masih ada yang dipakai di tempat yang mana-mana lagi yang ketiga yang saya harapkan dalam konferensi ini juga melakukan deskripsi lebih lanjut tentang sosialisasi bahaya merokok dan adanya layanan berarti merokok di level-level yang paling bawah mengingat saat ini kegiatan ini tidak cukup hanya dilakukan oleh jajaran pemerintahan saja apa yang terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah pasti sangat berbeda dengan yang terjadi di Medan struktur merokok pemula di Jawa Timur berbeda dengan struktur merokok pemula yang ada di Bali atau di tempat-tempat yang lain oleh karenanya deskripsi yang lebih detail tentang bahaya merokok dan layanan berarti merokok harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya ini Pak Ridwan contohnya tadi kalau satu RT yang sudah didata PISPK itu 50-60% rumah tangganya ada merokok kita tidak bisa mengintervensi orang per orang di masing-masing rumah tangga harus ada upaya sungguh-sungguh untuk membangun sebuah komitmen di level rumah tangga akhirnya kita tidak lagi bicara tentang penyuluhan langsung pada Kalim tapi bagaimana kemudian kita membangun kesadaran di wilayah untuk mengatakan tidak merokok saya kemarin ke Medan mana orang Medan itu? itu tuh bandaranya tolong diingetin saya sudah mengingatkan KKB tulisannya ruang merokok jauh lebih bedik daripada tulisannya musola, tulisannya itu ingatin tuh saya bilang gitu jadi mengingatkannya sekarang ada banyak cara ini yang saya mengatakan deskripsinya diingatin siap komunikatif biasa berikutnya melalui media sosial dipotong dan bandingkan lebih mudah mencari ruang merokok daripada menuju ke musola atau toilet atau di bandara ini terus ini digulirkan saya rasa akan saya berharap akan ada respon tapi jangan coba-coba ngomongin semacam ini di tempat yang lain yang kita tidak mengerti kultur di masing-masing daerah itu sendiri oleh karena itu peran yang harus kita lakukan di dalam kerana memberikan sosialisasi atau bahaya merokok ini mirip ini kan sudah tahun politik selalu ada kata-kata sekasur, sesumur, sedapur itu harus kita lakukan bersama-sama kita mengingatkan istri, suami yang ada di dalam satu kasur kita mengingatkan yang sedapur di dalam satu rumah untuk hal-hal yang harus dan harusnya bisa kita lakukan sesumur artinya mengingatkan semuanya yang membutuhkan layanan di tempat yang sama dalam hal ini kalau konten air bersih kalau di daerah-daerah perdesaan biasanya satu sumur meski sekarang sudah tidak banyak tapi kultur ini harus menjadi sebuah basis yang kita lakukan yang keempat saya berharap pertemuan ini sebagai sebuah scientific conference saya berharap mungkin bisa menjadikan sharing pengalaman, pembelajaran oleh Bapak dan Ibu semuanya dalam upaya-upaya untuk bako kontrol di wilayah kita masing-masing dan menjadikan ini sebagai sebuah upaya untuk menyempurnakan kebijakan baik di tingkat nasional di tingkat regional maupun di tingkat daerah dan terakhir saya berharap kita semuanya bisa menjadi role model bisa menjadi contoh baik di wilayah dan di lingkungannya masing-masing jangan sampai ada yang di dalam ruangan ini ini justru menjadi contoh yang tidak baik di dalam konteks tembako kontrol mulai dari melakukan perbuatan merokok menggunakan produk-produk tembako sebagai sebuah kebanggaan Bapak dan Ibu semuanya dan atau keluarga di lingkungan kita sendiri menggunakan hal-hal semacam itu sebagai sebuah kaya hidup yang kita tidak bisa menyelesaikan di lingkungan kita masing-masing saya hati dan percaya bahwa komitmen dan upaya bersama seluruh komponen masyarakat di dalam upaya pengendalian dampak buruk kesehatan akibat tembako di tanah air secara cepat akan membuahkan hasil dan akan mampu menurunkan prevalensi perokok di Indonesia khususnya untuk perokok anak dan remaja dan kelah tidak ada lagi perokok baru di negara Indonesia demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan saat ini terima kasih atas hal-hal yang sudah disiapkan oleh Bapak dan Ibu untuk mewujudkan konferensi ini terjadi di Surabaya dan saya percaya sekali lagi bahwa semangat komitmen Bapak dan Ibu semuanya serta kebersamaan kita selama ini akan bisa kita lanjutkan pada masa-masa yang akan datang mohon maaf untuk kalian kurang perkenan bilaik Taufik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Hadirin, kita saksikan bersama Kami benar juga sebelumnya Ketua TCSJ Agni Ibu Sumaryati Ariyoso Ketua TCSJ Agni Indonesia bersatu untuk generasi tanpa tebakau Sebelumnya, saya persilahkan untuk berfoto bersama terlebih dahulu